Jika Anda singgah ke kota Tegal saat perjalanan mudik ataupun juga saat ini, membeli sejumlah oleh-oleh kas Tegal dapat menjadi salah satu agenda yang menarik. Kita simak peliputan dari rekan Josin Nicole dan judul kamera Nur Isan untuk Anda selekapnya. Pemirsa, jika Anda adalah seorang pemudik atau wisatawan yang singgah di kota Tegal, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu toko oleh-oleh di sekitar alun-alun kota Tegal dan saat ini kami akan ceritakan, Pemirsa, bahwa oleh-oleh kas kota Tegal ini menarik. Mulai dari kerupuk dan juga kami melihat berbagai jenis kerupuk seperti pilus, antor, dan juga laitopia. Ada juga beberapa hal lain seperti kacang dan salah satu yang paling ikonik juga dari kota Tegal ini merupakan telur asinnya dan juga teh. Dan saat ini, Pemirsa, kami akan coba untuk berbincang dengan salah satu pembeli di toko ini dan apa saja yang dia beli dan kita malah langsung berbincang. Halo, Ibu, apa kabar? Halo, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Sasa. Kak Sasa dari mana sebelumnya? Dari Tanggerang Selatan. Pak, ini ada beli apa saja di sini? Tadi di sini beli telur asinnya, terus pilus, kacang-kacang, sama kerupuk tahu, kacang bugalis namanya. Kak Sasa, kalau misalkan mampir kemari, apa nih wajib dibeli dan yang nggak ada di wilayah Jabodetabek, Kak? Bogares sama pilus sih, itu aja. Walaupun yang ada di Jakarta tuh rasanya beda ya? Kalau pilus juga beda, pilusnya beda dari yang biasa di Jakarta, terus rasanya juga beda sih. Sama kerupuk ini, tadi apa? Antor, kerupuk pasir sih kalau saya bilang. Kak Sasa, dua makanan yang paling wajib dibeli, silahkan. Pilus sama kerupuk antor. Pilus dan kerupuk antor. Baik, Kak Sasa, terima kasih atas waktunya, hati-hati di jalan. Dan pemirsa, itu adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh para pengunjung. Jadi jika Anda mampir ke kota Tegal, jangan lupa untuk membeli cindera mata ataupun oleh-oleh makanan yang didominasi oleh kerupuk. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yosya Nikol, Nur Isan, Media Group Network. Terima kasih.